Di Afrika Selatan ada sebuah kota yang khusus dihuni kaum kulit putih. Ya, kota bernama Orania ini dihuni oleh para Afrikaner pada tahun 1652. Penasaran dengan kota ini? Berikut informasinya. Orania, Afrika Selatan merupakan kawasan khusus untuk orang kulit putih yang didirikan pada tahun 1991. Kota di wilayah Karo itu hanya dihuni oleh para Afrikaner, keturunan bangsa Eropa aliran Calvinis di Afrika Selatan. Keturunan para pendatang berbahasa Belanda tiba di Afrika Selatan pada tahun 1652. Para Afrikaner itulah yang menjadi tulang punggung partai nasional yang memperkenalkan apartheid. Kota itu dibangun di atas lahan seluas 8.000 hektare yang awalnya merupakan sebuah peternakan pribadi. Di sepanjang Sungai Orange, Provinsi Northern Cape. Tidak ada bangunan bertingkat tinggi atau pabrik. Anak-anak pun berjalan tanpa alas kaki di antara rumah-rumah. Menurut pihak berwenang, kota ini memiliki penduduk sebanyak seribu orang. Hanya bertambah 9 persen per tahunnya. Banyak warga Afrika Selatan menganggap bahwa warga Orania sebagai sisa-sisa Bitterenders. Sebuah istilah yang digunakan untuk para pelaku perang pul yang marah terhadap pemerintahan yang ada. Namun warga Orania mengatakan kota itu tidak rasis. Orania merupakan tempat untuk melestarikan budaya dan bahasa Afrikana. Sejalan dengan moto kota itu bekerja untuk kebebasan, para warga didorong untuk menjadi mandiri dan mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani atau pedagang. Mereka semua bekerja untuk mengembangkan dan membangun kota itu. Seperti kota-kota lain, Orania juga dijalankan oleh sebuah dewan yang dipilih secara tahunan. Kota ini memiliki toko-toko, sekolah, dan bendera sendiri, serta mata uang yaitu Ora, yang dipatok dengan mata uang Afrika Selatan, Ra. Terima kasih. Terima kasih.